Nah oke dalam video kali ini Saya akan membuat tutorial ya Nah sebuah tutorial untuk cara Melubangin kardusnya Nah untuk dudukkan spekernya Agar nanti lubangnya bisa pas di spekernya gitu ya Dan juga agak rapi juga Nah disini yang saya gunakan Biasanya itu cutter ini Nah ini cutternya seperti ini ya Ini sudah lama ini Tidak berkarat-karat sedikit Tapi misalkan yang ujungnya masih lancip ya Nah baru yang ujungnya sudah gerompal-gerompal Seperti itu hasilnya nanti kurang rapi ya Nah seperti ini Jika ujungnya ada cuil-cuilnya Ini bisa dipotong pakai itu Tang Kok seperti ini Kemudian Bolpen ya Atau pensil atau spedol Untuk membuat lingkaran spekernya Nah ini untuk versi 2 in ya Nah langsung saja ya Nah ini untuk bahan kardusnya Dan ini bantalan-nya nanti agar rapi ya Harus pakai bantalan seperti ini Kardus atau kayu atau apa Agar hasilnya nanti bisa rapi Nah Ini nanti untuk saya gunakan Bob dinakot ya Nah sebelum dipotong dari skemanya Ini dilubangin dulu Nah ini spekernya masih ada Plastik ini Nah ini langsung dipotong ya Diciplak atau apa itu Diciplak dulu Nah pastikan posisinya Udah di tengah-tengah Diukur lebih akurat Dikira-kira juga gak apa-apa Pakai jangka juga lebih bagus Dengan diukur posisi tengahnya Nah ini untuk versi mudahnya aja ya Nah setelah seperti ini Bentuk lingkaran Nah di sisinya sini ini Nanti ini kan di bagian luarnya Nah ini bagian dalamnya Untuk penguncinya ini Ukurannya 2 mili Untuk spekernya seperti ini Nah Dikur juga lebih bagus ya Dikira-kira juga bisa Ini langsung di Saya kira-kira aja ya Pakai jangka juga Nanti lebih bagus Nah setelah seperti ini Tinggal di cutter Ini dikasih bantalan ya Bawahnya Agar nanti pemotongannya Bisa lebih rapi Nah ini untuk Katernya langsung mengikuti Garis yang bagian dalam Nah ini Hanya seperti ini aja Plan-plan selamat menikmati nah ini hasilnya ya ini nanti itu bagian luarnya ya hasilnya seperti ini nah ini kurang bulat tadi ini kalau pakai jangka lebih bagus ya nah untuk pemotongannya caranya seperti tadi dipakaiin bantalan untuk bawahnya ini bagian dalamnya nah ini untuk luarnya nanti seperti ini jadinya hasil pemotongannya seperti ini ya ini kalau pakai jangka lebih bagus bisa langsung melingkar gitu jaraknya ini sekitar 2 mili ini nanti langsung pas nah kurang pas ya to press ini ya pas ya teman-teman nah ini tinggal dikasih lem tembak seperti ini ya nah setelah diberi lubang baru dipotong dari skemanya nah seperti itu dan untuk pembuatan lubang angin-angin juga sama dilubangin dulu baru dipotong dari kardusnya ini ini untuk dari bahan kardus ya nah seperti itu alatnya dari cutter ini untuk bantalannya ya semoga bermanfaat sekian terima kasih selamat menikmati